Pada tahun 21 Desember 1996, hingga di salah satu pertarungan terpanas sebagai David Tua, di mana David Tua ditantang oleh David Ijen Ritei untuk memperrebutkan gelar kelas perat international WBC-nya. Setelah mematik kemenangan Kao Drone di pertama tiga kali berturut-turut, David Tua membawa status prospek terpanas dengan rekor belum terkalahkan untuk menyelesaikan dendam namanya, di mana Ijen Ritei pernah mengalahkan David Tua di semifinal pada kompetisi gelar keperat Olimpiade 1992. Pada ronde-ronde awal David Tua memulai serangan dengan agresor seperti biasa, tetapi selalu gagal untuk mendapatkan Kao terbaiknya dan bahkan mulai memudah di tengah ronde pertarungan. Melihat tenaga David Tua kain terkuras, kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Ijen Ritei. Dan mulai lebih agresif menyerang dengan jab-jabnya untuk memberikan kekelahannya kedua kalinya bagi David Tua. Pertarungan ini kain memanas dan menjadi pertarungan terberat bagi David Tua. Pada ronde-ronde terakhir, kedua Pintin Dusan bertahan dengan pon yang begitu ketat. Tua mulai mengayun dengan liar melepaskan pukulan-pukulan keras yang brutal. Dusan kelihatan sudah terluka di kepala setelah pukulan bertubi-tubi dari Tua. Dengan hook kiri yang mematikan, Tua kemudian melepaskan kombinasi yang menerjukkan yang membuat Ijen Ritei terburuk di tali. Yang membuat Ijen Ritei ter croisif kepada Tua ini berikutnya. Yang bersebukan terakhir berikutnya, membuat Ijen Ritei terakhir. Tua mengera yang membuat Ijen Ritei terakhir, selamat menikmati selamat menikmati dengan hook kiri yang mematikan dua kemudian melepaskan hukum binasi yang meneljubkan yang membuat Izan Rite terburuk Wajad pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan pertarungan dan memberi kemenangan KO untuk David Tua pada ronde ke-12 kemenangan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan bagi David Tua dan telah berhasil membelaskan dendamnya atas David Izan Rite selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati David Tua selamat menikmati